Halo assalamualaikum ketemu lagi di ap noob channel masih membahas tentang tasker memang profil-profil tasker ini tidak ada habisnya ya agan-agan cuma saya hanya akan berbagi yang saya fahami dan saya mengerti saja seperti di kali ini kita akan membahas mengenai profil tasker yang berhubungan dengan baterai profil ini cukup sederhana tapi lumayan membantu untuk kita yang sering lalai atau lupa memperhatikan keadaan baterai HP kita sehingga ketika kita sedang benar-benar membutuhkan HP ternyata HP kita baterainya low nah profil tasker yang satu ini membantu memperingatkan kita untuk segera melakukan pengecasan Oke kita langsung saja menuju aplikasinya kita buka aplikasi taskernya lalu kita pilih di menu profile dan diawali dengan menekan tombol plus kita pilih state lalu kita pilih power dan kita pilih baterai level nah disini kita diberi pilihan pada level berapakah kita ingin diperingatkan untuk segera melakukan pengisian daya disini saya akan memilih di level 15% dan kalian bisa menentukan sendiri bisa di 20 atau 30 terserah kalian kalau sudah ditentukan di level berapa kita klik kembali lalu kita diminta untuk membuat nama task yang kita buat tadi disini saya akan membeli nama baterai low lalu kita checklist kemudian kita klik plus lagi di halaman baru ini di filter ini kemudian kita cari say nah yang ini di teksnya saya akan mencotohkan seperti ini engine nya saya biarkan default medianya saya pilih notification bitnya seperti ini itu saja dan di teks ini kalian bisa isi dengan berbagai macam kata-kata kalau sudah kita tekan kembali nah profil peringatan saat baterai low sudah selesai selanjutnya kita akan membuat profil peringatan saat baterai sudah penuh ketika di cas karena untuk beberapa kondisi terlalu lama mengecas kondisi baterai pada saat baterai pada saat baterai sudah penuh bisa mengurangi masa waktu penggunaan baterai agan-agan Oke kita langsung saja klik plus lagi masih kita pilih state dan masih di power juga dan masih di baterai level nah disini kita pilih 100% 100 semua from sampai itu juga 100 lalu kita kembali lalu kemudian kita beri nama misalnya baterai penuh checklist dan disini saya akan membuat HP merespon pada saat baterai sudah 100% kita cari say nah ini seperti tadi di bagian teksnya kita bisa ketikan apapun misalnya saya ketikan seperti ini nah misalkan seperti itu lalu engine voice-nya default medianya saya pilih notifikasi dan pitch dan speednya seperti itu saja kalau sudah kita klik kembali dan kita klik kembali lagi Oke kita sudah membuat dua profil baterai sederhana namun bermanfaat selanjutnya saya akan membuat profil iseng yang masih berhubungan dengan baterai yaitu ketika kita melakukan pengecasan maka HP kita akan mengeluarkan suara pertama kita klik plus kali ini kita pilih oh masih pilih state masih pilih power kali ini kita pilih power lagi dan di source nya kita pilih AC nah yang ini lalu tekan kembali lalu kita buat nama tasknya lalu di menu halaman baru ini kita klik plus dan kita pilih say nah ini lalu di text nya bisa kita ketikan apa saja misalkan saya ketikan seperti ini nah misalkan seperti itu kemudian streamnya notification engine voice-nya default lalu kita klik kembali lalu kita klik kembali lagi oke disini kita sudah membuat tiga profil tasker yang berhubungan dengan baterai yang pertama pada saat baterai kita mencapai 15% HP akan memperingatkan kita untuk segera melakukan pengecasan kemudian yang kedua pada saat kita melakukan pengecasan dan baterai sudah penuh HP pun akan memberikan peringatan kepada kita untuk segera melepaskan charger kemudian yang ketiga pada saat kita akan melakukan pengecasan maka HP kita akan mengeluarkan suara di video selanjutnya saya akan memuat tentang tasker yang dikolaborasikan dengan auto voice kedua aplikasi ini bisa bikin HP kita gokil abis agan-agan HP mahal pun belum tentu bisa melakukan apa yang dilakukan HP kita jika kedua aplikasi ini di install di HP kita jadi kepoin terus HP Noob Channel dengan menekan lonceng dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dan silahkan like dan di share jika konten ini bermanfaat sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati